Intro Hi Youtube friends, welcome back to my channel My name is Nadia Kila Dan hari ini aku mau kasih review Tentang satu produk Yang aku yakin banyak dari kalian Udah pada kenal Yaitu The Very Famous Original Beauty Blender Ini dia, aku punya yang warna pink Yang warna original Sengaja biar kayak original banget gitu But this is it Beauty Blender Kalo kalian belum tau Beauty Blender itu adalah Kalo menurut aku ya, The Mother of Beauty Sponge Karena dia yang pertama kali Mempopulerkan Beauty Sponge Dan banyak banget yang bikin kayak dupenya Kayak Real Techniques, Masamishuko Dan aku udah coba keduanya Tapi aku penasaran banget Apa sih yang bikin Beauty Blender itu spesial Karena dari segi harga juga beda Dan dia adalah pelopornya Jadi kayak aku pengen tau Apa sih bedanya Tapi sebelum ke reviewnya Aku mau cerita dulu Dari mana aku bisa dapetin Beauty Blender ini Jadi video kali ini Adalah kolaborasi aku Dengan Shopback Dan Shopback adalah Suatu aplikasi online Dimana kalian bisa belanja Di website yang favorit kalian Di pokoknya Tapi kalian bisa belanja lebih hamat Karena kalian bisa dapet Cashback Ya, cashback Jadi kalian belanja Tapi malah dapet uang balik Ini adalah aplikasi Shopback Yang kalian bisa download melalui Google Play Store Di Shopback banyak partner toko online Dimana kalian bisa belanja Dengan mendapatkan reward seperti cashback Nah, jadi kalian belanja tapi malah dapet uang Caranya gampang Tinggal buka aplikasi Shopback Lalu pilih dimana kalian ingin belanja Disini ada Zalora, Lazada, dan masih banyak lagi Lalu kalian tinggal belanja seperti biasanya aja Nanti cashbacknya bisa kalian claim Dan langsung masuk ke rekening bank kalian Karena aplikasinya baru launching Jadi lagi ada promo Kalau kalian belanja menggunakan aplikasi Shopback Kalian bisa dapet cashback sampai dengan 100% Atau bonus tunai 200 ribu So, jangan tunggu lama-lama Langsung download dan belanja melalui aplikasi Shopback Jadi disini ada sedikit instruction Gimana cara pake Beauty Blender Jadi pertama adalah untuk membasahkan Beauty Blender-nya Beauty Blender yang tadinya kecil jadi besar Hal yang pertama aku notice adalah Beauty Blender ini beda teksturnya dibandingkan sama dupe-nya Kayak yang Real Techniques atau Masa Mishuko Dia itu lebih lembut, dipegang Dan kalau misalnya kita coba remes gini Dia langsung balik lagi ke bentuk semulanya dengan cepat Lebih bouncy dan lebih lembut gitu Coba sekarang aku akan pake foundation menggunakan Beauty Blender ini Foundation yang akan aku gunakan adalah L'Oreal Infallible Pro Maid Jadi di bagian sini aku akan pake Beauty Blender Dan di sebelah kiri aku akan pake brush biasa Seperti yang kalian liat aplikasinya jadi lebih mudah dan langsung flawless Dia karena bukan brush jadi gak ada kayak bekas garis kuasnya gitu Langsung rata Sekarang buat di bagian sini aku akan pake Real Techniques Expert Face Brush Seperti yang tadi kita lihat Aku lebih butuh waktu kalau pakai kuas untuk ngeblend atau ngeratain foundationnya Kalau pakai Beauty Blender itu langsung rata Tapi pake kuas dia ada bekas kuasnya gitu Kayak garis-garis Dan itu harus di-blend dulu Agak lebih lama Supaya lebih rata seperti sekarang Hasilnya sih menurut aku sama-sama bagus Tapi Beauty Blender perlu waktu lebih sedikit Dan perlu foundation lebih sedikit Karena tadi aku perlu nambahin foundation Untuk di sebelah sini Tapi di sebelah sini enggak Salah satu kelebihan dari Beauty Blender adalah dia sangat multitasking Jadi di video ini aku akan coba juga Untuk ngeblend concealer, cream contour, dan untuk baking makeup aku Terima kasih telah menonton! Oke setelah aku udah baking kayak gini Aku akan tunggu kira-kira 5-10 menit Baru nanti powder-nya akan aku hapus Dan aku akan lanjut ke makeup aku yang lainnya Seperti bedak dan highlight Ya jadi aku udah selesai Pakai concealer, foundation, contour, blush, dan highlight Dan overall menurut aku Semua makeup junkie Semua dari kalian yang suka bahwa sama makeup Perlu banget untuk punya Beauty Blender ini This is a must-have item in my book Karena menurut aku Ini jauh lebih baik daripada brush Untuk apply foundation Karena dia lebih flawless, lebih cepat ngeblendnya Dan dia nggak terlalu ngambil atau menyerap banyak produk Jadi kalian lebih hemat di foundationnya Lalu kalau dibandingin sama dupe-nya Kayak yang Real Techniques atau Masa Mishuko Ini masih lebih bagus daripada yang kedua itu Karena aku sudah pernah coba Dan menurut aku ini lebih lembut Yang lain itu lebih keras Ini lebih fleksibel, lebih bouncy Teksturnya lebih enak Dan dia menyerap produknya lebih sedikit Dibandingkan yang dupe-dupenya Atau yang kawe-kaweannya Don't get me wrong Aku masih suka yang Real Techniques sama yang Masa Mishuko Tapi menurut aku ini lebih bagus aja Jadi kalian bisa langsung beli di website Tapi jangan lupa pakai aplikasi Shopback Supaya kalian dapat cashback Karena ya siapa yang nggak mau sih Dapat duit kalau belanja Ya nggak sih? So thank you guys for watching Jangan lupa untuk klik like dan subscribe ke channel aku Terus kalau kalian suka Please share this video through your social media Like Twitter or Facebook Don't be greedy Share your knowledge with everyone And I see you guys on my next video Bye-bye Hi YouTube friends Welcome back to my channel My name is Nadia Akila Dan hari ini aku mau share tentang My acne story atau my acne journey Atau pengalaman aku ketika aku punya jerawat Yang lumayan mengganggu aku Andere You 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 You